Baru beberapa hari dideklarasikan, Bakal Cawapres Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dipanggil KPK. Caimin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Namun sayang, Bakal Cawapres Anies ini tak memenuhi panggilan Komisi Anti Rasuah dan akan dijadwalkan kembali. Telah menerima surat konfirmasi dari saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya. Tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali panggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan. Sementara itu, Penko Bidang Polhukam Mahfud MD menyatakan pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PKB tersebut bukan politisasi hukum. Menurut Mahfud, Caimin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dipanggilnya Muhammad oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini, kasus ini kan sudah lama. Partai pengusung Caimin pun mempertanyakan komitmen KPK. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, Gus Coy mengaku heran dengan pengusutan kasus yang ditangani sejak 2012 lalu. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemerintahan korupsi atau dia menjadi alat politik? Bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar dipanggil KPK terkait proyek pengadaan sistem pengawasan dan perlindungan TKI di luar negeri yang terjadi pada 2012. Di masa, Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tak hanya Caimin, pada akhir Juli 2023, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto yang digadang-gadang menjadi bakal Cawapres juga sempat dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit. Benarkah serangkaian pemanggilan ini murni karena hukum, bukan karena politik? Tim Liputan Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi itu KPK memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar yang juga bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan terkait tugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Bakal Cawapres Anies Baswedan ini tidak dapat hadir kemarin dan dijadwalkan kembali akan diperiksa pada pekan depan. Sebelum Caimin, Anies Baswedan juga lebih dulu dipanggil KPK untuk penyelidikan kasus Formula E dan Erlangga Hartarto yang juga menjadi saksi terkait izin ekspor minyak sawit mentah. Benarkah kasus-kasus ini murni soal hukum, bukan politik? Kami akan bahasnya, sudah hadir di studio pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Prof. Lely Ariyani. Selamat pagi. Pagi Mas Radhi. Kita nggak berdua aja nih, ada juga di sambungan Zoom, mantan komisioner dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Bu Lely, selamat pagi Pak Saud. Ya, saya akan ke Prof Lely dulu Prof. Ini kata Pak Mahfud tadi bukan politis gitu ya, tapi ya bagaimana ya, kalau kata Pak Saud, saya baca artikel yang ditulis oleh Pak Saud, menurut Albert Einstein katanya, yang dikutip oleh Pak Saud, itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang koinsidens begitu. Nah kalau dari kacamata politik, Anda sebagai pakar komunikasi politik memandangnya seperti apa? Ya, pertama secara komunikasi politik, politik itu kan by design, jadi bukan by accident. Nah artinya, ini saya tidak akan bahas soal hukumnya ya, nanti tugas beliau berdua. Nah secara politik, apapun yang direncanakan, itu ada konfigurasi, konfigurasi model dari elemen-elemen partai politik itu sendiri, entah itu politisinya, partai politiknya, pendukungnya, kelompok kepentingannya, semuanya itu ada dalam lingkaran yang sama. Nah jika kemudian ada salah satu soal, atau salah dua soal yang menyebabkan aktor politik tertentu, seolah-olah dizalimi, seolah-olah dikriminalisasi, sebenarnya bisa dirunut tentang peristiwa itu sendiri, apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah kalau saya, kebetulan di Kompas TV, saya jadi narsum udah 13 tahun ya, udah cukup lama ya, saya mengamati momen-momen politik tertentu yang banyak sekali istilahnya itu kalau saya menamakan bising-bising komunikasi politik. Nah di momen seperti itulah, orang-orang politik merasa dizalimi, merasa terzalimi, merasa dikriminalisasi, sehingga kemudian kalau kebetulan yang menyasarnya itu adalah KPK, sejak awal KPK berdiri, saya juga sering berkolaborasi dengan berbagai media untuk melihat momen-momen tertentu pada momen politik. Jadi menurut saya, ini sebenarnya hukum ya, tapi tentang apa alasannya biar mereka berdua. Nah karena kabarnya tanggal 30 sudah dipanggil sebelum koalisi itu terjadi, sebelum deklarasi itu terjadi. Tapi mungkin itu juga sudah dibaca, kita tidak tahu. Namun yang jelas, yang harus kita tahu, di belakang panggung, panggung politik itu kan ada tiga. Prone state, back state, sama middle. Middle state. Nah di middle inilah ada kompromi antara panggung depan sama panggung belakang. Nah barangkali saja ada secara kebetulan kenapa orang harus menduga. Ini kayaknya karena beliau mau menjadi bakal calon wakil presiden gitu. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti dipanggil KPK-nya setelah terpilih, kalau insya Allah beliau jadi misalnya. Kan akan ada pertanyaan lain, kenapa setelah terpilih, apa sengaja mau menghalangi pelantikan. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan pernah putus. Jadi komunikasi politik itu seperti lingkaran setan juga ya. Di mana orang harus memutusnya, nggak jelas juga. Nah akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Meskipun dikatakan ini politis, tapi menurut Prof Lely ini bukan sesuatu yang politis. Mereka kan benar-benar murni masalah hukum. Tapi kita akan tanya Prof Lely terhadap kasus ini kepada dua narasumber kita juga. Ada yang sudah berkecimpung lama di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga ada pakar hukum pidana di sini. Kita akan ke Prof Hibnu dulu. Prof Hibnu, tadi Prof Lely mengatakan ini sebenarnya benar-benar kasus hukum. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan soal ini. Mempertanyakan kembali, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa Prof Hibnu? Ya gini mas, kan Cak Imin itu kan dipanggil sebagai saksi. Kan itu kan, saksi. Apa itu saksi? Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 13 Kuhab adalah orang yang mengetahui, melihat suatu peristiwa terjadi. Dan itu, pertanyaan peristiwa itu terjadi kapan? Pada saat Cak Imin sebagai Menteri. Oleh karena itu tidak salah bahwa Menteri juga melihat apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Apalagi yang sudah tersangka adalah dua. Dua itu dari ASN, Kementerian Tengah Kerja. Yang satu adalah sebagai dirjen, yang satu adalah PNS. Jadi hubungannya dekat sekali. Kan tidak mungkin seorang dirjen tidak izin dan sebagainya dengan untri. Inilah gambaran sebetulnya. Jadi gambaran konstruksi hukum itu dipanggilnya itu dalam rangka untuk penyitik ada gambaran yang utuh. Melengkapi begitu ya Prof? Betul. Jadi terlalu jauh kalau berpikiran masalah yang lain-lain. Begitu Mas? Baik. Sama berarti sepemikiran dengan Prof Lely bahwa kasus hukum ini ya prosesnya harus terus dijalankan. Apalagi kasus korupsi, mau musim pemilu, mau musim duren, mau musim rambutan gitu ya. Proses hukum kalau memang ada pelanggaran pidana terutama kasus korupsi ya tetap harus ditindak. Tindak begitu nah bagaimana dengan pandangan dari Pak Saud? Pak Saud saya pikir Bapak punya persepsi atau analisis yang berbeda soal ini? Ya yang paling penting kan kondisinya saat ini kan ini persoalannya kan low trust society ya. Oke. Soal kepercayaan. Ingat gak waktu IKTP gitu? Oke. Gak ada kan orang gak pernah ngomong kan itu ketua DPR loh yang kita jiklosin itu. Gak ada kan orang gaduh kayak seperti ini. Itu persoalan trust. Oke. Nah ketika Undang-Undang 19 2019 Undang-Undang KPK baru masuk kemudian KPK menjadi bagian dari pemerintah which is disana dia bisa meng-engineering, dia bisa disuruh, bisa dilarang dan seterusnya. Itu gak bisa kita nafikan gitu. Jadi sekali lagi naif kalau kita bilang tidak politik. Pertama kita lihat aja kasus E-Formula, 19 kali expose. Oke. Sampai mengorbankan dua orang. Terus kemudian beberapa bulan sebelum juga disebut-sebut. Ya kan ini Caim ini juga disebut-sebut ini oleh salah satu pimpinannya. Oke. Kita kan mengambil kesimpulan ini kan dari potongan-potongan informasi. Oke informasi itu C3 lah kalau bahasa intelijennya. Tapi kalau dia di cross check, kemudian di double check, itu bisa jadi B1 juga lama-lama jadi A1. Jadi artinya kualitas informasinya juga meningkat. Dan kalau memang tidak seperti itu, kita juga gak bisa membayangkan bahwa hal yang sama terjadi dengan toko-toko yang lain gitu. Jadi maksudnya apa yang terjadi saat ini soal penegakan hukum, soal kekuatan bukti, oh ya kita gak boleh main-main di situ loh. Ya kekuatan bukti dan kita juga kalau katakanlah nanti Caim ini dipanggil kalau buktinya cukup, ya kan. Kita gak perlu pengakuan kok. Di KPK itu gak perlu pengakuan, ya kan. Orang gak perlu ngaku di sana kalau memang, apalagi kalau ini masih jadi saksi. Persoalannya adalah time constraint-nya itu, urutan-urutan peristiwa itu, kalau kita mau bicara penegakan hukum, itu kan dia harus sustainable terus bertahap, bertahap, bertahap. Itu yang kemudian tidak terjadi di KPK karena memang kondisi di dalam sekarang itu penuh dengan konflik of interest, tidak transparan dan tidak akuntabel. Anda akuntabel, mencet orang, 57 orang. Itu potongan-potongan informasi yang gak ada bisa buang begitu aja. Ada mosaik-mosaik yang menunjukkan kita sulit mempercaya mereka di dalam sekarang. Itu Mas Radi. Ya, kembali ke Prof Hipno. Ini masalahnya Prof, tadi pernyataan Pak Saud, KPK yang sekarang dengan KPK eranya Pak Saud ini beda. Katanya sekarang ini gak transparan, lalu banyak yang semunyi-semunyi tiba-tiba muncul hal-hal seperti ini. Di musim pemilu ada seseorang atau politisi bahkan yang akan manggung di kontensasi politik, begitu tiba-tiba disangkut-pautkan dengan kasus hukum terutama kasus korupsi. Dan ini sepertinya punya pengaruh, nanti saya akan tanyakan juga ke Prof Leli. Ada pengaruhnya sepertinya kepada, apa namanya, konstituennya, kepada pemilihnya begitu secara politis. Nah, kalau dari kecematan hukum tadi, KPK yang dulu dan sekarang berbeda. Apakah betul begitu Prof Hipno, kecematan Anda? Ya, ini yang tahu Pak Saud itu ya. Kalau saya begini, Mas Radi. Dalam suatu pengungkapan perkara, itu masih ongoing proses. Memang kalau orang Jawa bilang istilahnya, ini otak-atik gato ya. Otak-atik gato, ini kan faktor pemilu, hukum. Dia nyampe yang terpeli tadi kan itu. Pertanyaannya begini, dalam ilmu statistik kriminal, dalam lungkup kriminalistik, itu memang ada data perkara. Data perkara. Nah, perkara itu mana yang didahulukan? Itu yang sering kita kaji itu, penegak hukum kadang-kadang, oh, ini Cak Imin mau nyalun. Bisa jadi. Nah, gitu. Itu ada stok perkara, Mas. Stok perkara itu baik sekali. Sehingga sebetulnya, kalau penegak hukum itu memang konsisten akan melakukan perkara, habis tenaganya, Mas. Perkara menumpuk. Sehingga skala prioritas inilah yang jadikan makara-perkara politik. Kan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah mungkin ke depan, misalkan Cak Imin ada faktor lain berkembang menjadi calon yang lain, gitu. Ya, pertanyaannya bisa mungkin. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana mantan dirjen ini buka suara? Ini yang nyambut Pak Sal tadi. Kalau mantan dirjen ini buka suara, dan itu melebar, ya baru alam. Nah, ini. Ini yang ditakutkan itu seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mendesak kadang-kadang. Begitu ya. Kalau ini, ya sering terjadilah begitu. Di persidangan tiba-tiba dimunculkanlah nama seseorang ini. Apalagi seseorang ini yang punya sangkut-pautnya dengan dunia politik, gitu. Dan akhirnya jadi rame. Ini berarti, kan untuk itu tetap ada begitu ya, Prof. Hibnu, ya? Tetap ada. Karena dalam suatu objek perkara. Objek perkara sehingga dana itu mengalir kemana? Nah, disitulah makanya nanti sebetulnya, betul Pak Sal tidak memerlukan pengakuan. Tapi dari keterangan mantan dirjen, menyebutkan A mendapatkan sekian, I mendapatkan bukit, udah selesai itu. Masalah. Tapi mudah-mudahan dirjennya ini juga gak ada tekanan, gitu ya. Ya, kita tidak tahu. Kita gak tahu, walau alam. Benar ketapa filmnya tadi. Ya, ya, ya. Karena pengukapan perkara itu, ada teori insya klik dan insya klik itu menambah dan mengurangkan. Tinggal pilihan aja nanti gitu, Mas Reddy. Baik. Nah, ini saya lanjutkan Prof. Lelik tadi. Kalau, apa namanya, seseorang, meskipun itu, apa namanya, dia tidak terlibat lah dalam proses hukum, terutama kasus korupsi, begitu. Nah, ini kita lihat konteksnya saat ini adalah Mohamed Iskandar. Ada pengaruhnya gak secara politik? Meskipun dia tidak melakukan, dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tapi secara, apa namanya, ya, kita kan... Kredibilitas. Kredibilitas juga terlalu gampang, mudah terkikis ya. Masyarakat kita juga terlalu mudah menjudge, gitu, terhadap orang yang sudah tersangkut kasus korupsi. Adakah pengaruhnya terhadap pribadinya Cak Imin sebagai politisi? Ya. Politik itu kan tentang prejudice. Jadi, tentang prasangka juga, sebenarnya ya. Dia tentang influence dan influencer juga. Benar nih yang Bang Saud katakan tadi, dia tentang potongan informasi yang disampaikan oleh KPK. Itu dalam teori komunikasi politik namanya adalah mozaik pesan. Jadi, mozaik itu sendiri kan adalah potongan-potongan keramik kecil, yang sebenarnya kalau disatukan menjadi sebuah rentetan yang bagus. Nah, bagus ini negatif bagi seseorang atau positif. Itu tadi. Nah, pesan politiknya jika orang itu tersentuh kredibilitasnya, maka bisa negatif. Yang dituntut dalam politik itu ya apa, di samping kredibilitas, mungkin elektabilitas, isitas, atau spontanitas politik dia ketika menarasikan pesan-pesan politiknya. Nah, menurut saya kemarin waktu kasusnya Johnny G. Pelatih juga demikian kan. Jadi, ada asumsi yang mengatakan dari pihak yang berdekatan dengan individu politisi tersebut mengatakan ini juga adalah kriminalisasi. Karena Nasdaq mendukung Anies, mengusung Anies, dan sebagainya. Realitasnya sekarang apa yang terjadi? Beneran ternyata terlibat. Kalau nggak terlibat, mana mungkin berani misalnya kejaksaan kan sebagainya. Jadi, aparat penegak hukum itu kalau mau dipercaya ya bergeraklah berdasarkan dena hukum yang sudah dibangun. Kalau tidak ya menggerus kepercayaan. Memang betul ada kepercayaan yang berbeda di zamannya Bang Saud sama sekarang. Itu karena tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga sih misalnya fleksing dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi masalah. Kita berharap ke depan kalau ini memang nyata atau realitas hukum yang ada jangan dikaitkan dengan politik. Tapi benar-benar murni hukum ditegakkan. Tapi nggak bisa juga sih. Kadang-kadang karena antara dan politik dan hukum itu beti. Beda tipis. Dinamika inilah yang menyebabkan orang-orang aktor-aktor politik itu sering baper. Nah, ketika baper mereka ngomongnya bisa kemana-mana. Dan pagi ngomong ini, siang ngomong ini, sore ngomong ini. Beda-beda. Tapi kalau kita lihat sebagai warga negara Indonesia yang harus menaati menaati hukum gitu ya. Tapi dikaitkan dengan kondisi politik saat ini. Lebih baik Muhammad Iskandar ini datang memenuhi panggilan KPK atau abaikan saja? Bukankah lebih cepat lebih baik? Jadi semakin cepat terkonfirmasi status dirinya, itu lebih cepat dia membenahi informasi kepada publik potongan-potongan pesan yang sudah terlancur, terlempar. Jadi tentang politik juga adalah tentang persepsi. pesan politik itu sebenarnya tidak punya makna apa-apa sepanjang penerima pesan tidak menerjemahkannya. Artinya kalau seandainya selesai lebih cepat, selesai dikonfirmasi, selesai sudah soalnya gitu. Baik. Menarik ini Prof. Dari koalisinya Anies Baswedan sudah ada yang tersangkut-sangkut nih ya. Maksudnya ya sudah disebut-sebut masuk ke kasus korupsi meskipun hanya sebagai saksi ada Mahemin Iskandar sebelumnya juga ada Partai Nasdem ada juga terlibat lah maksudnya dalam partai Nasdem ini mengusung Anies Baswedan. Di kubu sebelah juga di Partai Koalisinya Prabowo ada Erlangga Hartarto yang juga disangkut-sangkutkan dalam kasus apa namanya yang bergulir di Kejaksana Agung. Nanti saya juga akan menanyakan ke Pak Saud Sitomorang apakah betul ini hanya hanya untuk apa namanya alih-alih ingin menegakkan hukum tapi ada politiknya juga karena kalau ngomong-ngomong soal politik PDI Perjuangan juga ada beberapa kadernya yang tersangkut kasus korupsi disebut-sebut dan itu bergulir-bergulir saja gitu Pak Saud. Saya akan tanyakan ke Pak Saud Sitomorang tapi setelah jeda ya Pak Saud kita akan jeda dulu tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Masih bersama sejumlah narasumber kami membahas kasus yang terjadi pada tahun 2012 di Kemenaker Trans yang kala itu dipimpin oleh Mohamim Iskandar saat ini sebagai bakal Salon Wakil Presiden dari Anies Baswedan yang akan dijadikan saksi dalam kasus ini. Apakah ini politis atau benar-benar murni kasus hukum? Nah tadi sebelum jeda saya menanyakan ke Pak Saud Sitomorang sebagai yang lama berada di KPK ini dari kubunya Anies Baswedan sudah adalah yang dicantol-cantolin ke kasus korupsi dari kubunya Prabowo juga ada disangkut-sangkutkan. Tapi juga dari kubunya PDI Perjuangan juga tidak bukan berhati nihil sama sekali. Ada juga yang dipanggil beberapa kasus itu terutama juga yang sampai saat ini masih buron. Itu ada Harun Lasiku yang belum juga tertangkap saat ini bisa juga sebenarnya dioleh oleh lawan politik. Nah pandangan seperti apa Pak Saud soal ini? Ya karena saya bukan politisi mungkin approach-nya nggak politik ya. Iya, iya, iya. Kalau approach-nya politik itu power struggling itu biasa cari kelemahan orang cari kekuatan menunjukkan kekuatan sendiri itu biasa dalam teori juga begitu. Oke. Menggunakan media dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pendekatan bagaimana sebenarnya mereka kondisi objektif rakyat kita saat ini gitu ya kalau kita pakai bahasa indeks persepsi korupsi kan salah satu yang menilai indeks persepsi korupsi kenapa kita dapat 3-4 itu kan salah satunya ada lembaganya namanya parietis demokrasi. Parietis demokrasi itu ngasih kita angka 2-4 yang terendah dari skala 1 sampai 100. 2-4 itu apa yang dinilai? Kaderisasi KPU-nya terus kemudian majoritinya egalitarian partai politiknya itu kompleks itu dinilai. Ini menjelang pemilu saya duga mungkin tahun depan bisa jadi potensinya turun ya. Jadi apa yang mau kita simpulkan dari riset-riset lembaga internasional tentang bagaimana Indonesia melaksanakan demokrasi yang berisik noisy kata Broke Sebelili tadi juga ya itu sebenarnya bisa jadi kita anggap menjadi sebuah bagian daripada demokrasi walaupun itu sangat mahal. Tetapi kalau kita mau dekati dengan penegakan hukum kemudian situasi Indonesia secara keseluruhan cuma dapat angka 3-4 Amerika yang angka indeks persepsi korupsinya 70 Presiden Trump itu ntar lagi masuk penjara ada 3 hal jadi gak aneh kalau Indonesia juga presidennya seperti apa persepsi korupsinya 34 tanpa kita penuduh tapi kalau kita menganalisis fakta-fakta itu menunjukkan ada banyak faktor yang sebenarnya kita harus selesaikan di dalam berdemokrasi ini nah satu menyelesaikannya adalah mari kita pakai wisdom kita di angka 34 itu gak ada yang bersih gak ada yang bersih kita bisa kita simpulkan Amerika yang 70 aja kayak begitu presidennya Indonesia juga begitu yang angka 34 jadi maksud saya kalau kita mau pakai kata-kata wisdom itu yang saya maksudkan karena saya juga belajar ipolexo sebut hankam dilemhanas percuma lah kalau kita bicara politik gak bicara ideologi bicara politik tidak bicara ekonomi bicara politik tidak bicara good corporate governance oleh sebab itu saya katakan masih banyak sebenarnya kalau kita bicara kerjaan dari 5 ribu surat yang masuk ke KPK itu kalau katakan mereka harus punya KPI kan di KPK itu ada KPI key performance indicator setiap tahun hakim jaksa penyidik yang jaksa penyidik seralat ya gak ada hakim jaksa penyidik itu dia harus punya KPI berapa yang harus dia kerjakan setahun sehingga nanti akhir tahun dia dapat hitungan tinggal dapat bonus dan seterusnya selain KPI itu memang ada sesuatu yang harus persoalan yang kembali lagi kalau kita kembali ke case ini ini kan kita lagi mau nyari pemimpin gitu loh ya anda harus melakukan equal treatment ya anda harus selesaikan itu yang namanya kasusnya masiku kasusnya yang tadi Pak Lili juga menyebutkan BTS ya BTS itu yang kenalkan dari kelompok politik mana saya dalami loh di BTS ini makanya saya kemarin ke komisi 3 mendorong untuk kemudian fair di kaitan kekuatan politik di dalamnya jadi sekali lagi mosek-mosek yang saya gambar yang dibenarkan oleh Ibu Lili tadi yang menunjukkan situasi peta politik kita itu menjadi tidak equal tidak menjalankan prinsip demokrasi dengan benar dan power digunakan benar-benar untuk menyingkirkan orang-orang bukan bersaing secara sehat itu ada di kepala saya dan Anda membuang fakta-fakta yang sudah saya kumpul selama 4 tahun dan 3 tahun belakangan ini oke boleh saja karena memang perdebatan yang baik kalau hukum itu di pengadilan tapi kalau Ibu Lili sudah mengingatkan kita soal persepsi itu sebab kita injek persepsi korupsi yang diukur juga persepsi persepsi ini dibangunkan dari perilaku penegak hukum perilaku anti-korupsi perilaku masyarakat perilaku tokopolitik dan seterusnya nah supaya tidak noisy tidak berisik seperti Ibu Lili bilang tadi yang sebaiknya kalau memang itu kuat buktinya karena memang dia ada di kementerian itu itu kan bisa di slow down dulu oh penyidikan penggeledahan sudah jalan emang mau masuk pengadilan besok buru-buru itu yang saya maksudkan wisdom ini yang kita minta sekarang sebenarnya di Republik ini wisdom mulai dari yang paling tinggi sampai masyarakat di bawah Anda bayangkan Anda bayangkan Anda bisa bilang bahwa kemarin deklarasi di Surabaya kemudian ada suara sound system di depan hotel yang sama teriak-teriak kira-kira mengatakan bahwa calon yang ini bla 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 rakyat itu sudah gak wisdom ini persoalan kita sepikirnya Mas Radi ya baik ini poinnya adalah mau siapapun ya proses dong jangan tebang pilih begitu ya mau Muhammad Iskandar mau dari kubu sebelahnya juga kalau memang ada keterkaitan dengan kasus-kasus korupsi ya jangan ragu untuk menindak tapi begini Pak Saud saya tergelitik juga dengan anggapan orang dari luar bisikan-bisikan di luar itu cukup liar memang saya akan menanyakan di era Anda apakah ada yang namanya titipan-titipan itu kepada komisioner KPK bahwa politisi ini tolong diusut karena ada kasus ini begitu ada gak sih titipan-titipan meskipun pasti beberapa komisioner atau bahkan mungkin semua komisioner menolak titipan itu secara langsung kita tidak pernah mendengar itu tetapi ketika orang mulai bicara di media kita kan gak naif juga menutup menutup hati kita tidak baca media sosial media dan headline-headline editorial dan seterusnya disitu kan sudah menunjukkan bahwa memang kita mau dibawa-bawa kita mau digiring-giring karena kan itu saya bilang kan tahun 2018 kan saya ditanya itu sekitar April ditanya di doorstop ya sama temen-temennya Mas Radi ini gimana maksud kardus durian kardus durian buktinya masih sulit memang gue harus masuk-masuk ke situ kan saya juga dapat informasi itu dari yang pasukan yang di bawah dalam hal ini penyelidik dan pengaduan masyarakat dan seterusnya tetapi kita menjadi confidence saya menjadi lebih confidence untuk tidak mendengar siapapun kecuali hati nurani saya karena memang saya diunding oleh undang-undang ketika itu bahwa saya gak bisa diatur-atur saya independent agak berbeda dengan sekarang part of the government men agak susah kalau Anda bilang oh gak mungkin gak mungkin ya kita kan sudah lihat mau saya menunjukkan mereka integritasnya terganggu lewan pengawasnya juga kayak begitu gak bisa menunjukkan bahwa mereka sebagian daripada pengawas internal sebagaimana saya selalu salah tunjukkan saya ngomong di TV aja kemudian saya diadili oleh 9 orang dari luar atau saya pakai batik lengan pendek kemudian dipotret oleh pengawas internal masawut kok batik lengan pendek harusnya batik lengan panjang jadi check and balance itu kita gak menimbulkan kepercayaan kita dalam situasi KPK saya pikir gitu mas baik saya ke Prof. Hipnu ini menarik dari Pak Saud tadi kalau yang dulu diam-diam menghanyutkan tapi menghanyutkannya dalam konotasi yang positif begitu kalau sekarang diam-diam menghanyutkan tapi konotasinya negatif tiba-tiba kok ada aja yang membuat kita mengenitkan dahi kok begini kok begitu benar begitu pandangan Anda Prof. Hipnu ya benar sekali karena benar sekali benar sekali mas alasannya begini mas dalam hal peneragakan hukum kunci utama adalah bagaimana penegak hukum memerupakan skala prioritas skala prioritas ini yang menjadikan yang bahasanya Pak Saud proli itu politik prioritas karena kalau kita saya katakan dalam statistik kriminal itu perkara menumpuk mas cuma permasalahan sekarang memang dalam kasus kementerian ini kenapa 2012 karena kalau kita melihat suatu teori hukum 2012 korupsi itu kalau mungkin tadi 2012 sudah dilakukan penyitikan potensi daluarsanya juga tinggi kalau gak salah 15 tahun ini kan berarti kan sudah 13 tahun kan begitu kan hingga 2 tahun pertanyaan mampukah itu satu yang kedua dalam kacamata politik ini Mas Radhi kalau saya melihatnya Pak Cak Imin harus juga datang karena seandainya nanti jadi presiden itu menjadikan keteladanan nah itu loh ini loh saya menghadapi sidang ini loh saya hadir ini kan sekarang ini penanganan-penanganan suatu perkara itu juga keteladanan yang berdasarkan alasan ABCD tidak hadir mundur-mundur kesigapan menghadapi suatu masalah ini saya kira nomor satu yang kedua yang kedua terkait Pak Saw tadi pembangunan anti korupsi sekarang ini memang tidak sendiri tapi bagaimana ekosistem itu mendukung terjadinya suatu anti korupsi sekarang bagaimana kalau satu institusi korupsi di yang lain tidak di yang lain-tintek di yang lain iya ini yang saya kira bangunan ekosistem harus merupakan satu kesatuan bagaimana kita menegakkan anti korupsi ke depan baik nah ini menarik sekali bahwa apa namanya yang dikatakan Prof Hipnu tadi ya jangan apa namanya jangan tebang pilih begitu ya kalau memang ada yang seharusnya ditindak ditindak nah tapi dari begini terakhir saya ke Prof Lely Prof Lely dari sisi politis begitu kan meskipun KPK ini lembaga hukum tapi mereka masih berhubungan dengan lembaga politik yang namanya DPR menjadi pengawas KPK Komisi 3 DPR dan dia juga melaporkan langsung kepada Presiden yang Presiden ini merupakan jabatan politis jadi sulit dipisahkan memang lembaga ini dari unsur politik tapi begini dari sisi komunikasi Anda punya analisis tersendiri KPK saat ini ya tadi yang saya katakan diam-diam menghanyutkan dulu konotasinya positif sekarang diam-diam menghanyutkan banyak yang mengasosiasikan konotasinya negatif apa yang salah dengan komunikasi KPK saat ini ya saya pernah menulis di sebuah media nasional di MUAT itu adalah tentang pit and proper test di DPR oke KPK lembaga independen tapi yang nge-pit dengan proper testnya itu siapa gitu ya mereka-mereka yang kalau terjadi apa-apa yang sebenarnya semua orang di DPR itu tidak steril dari perilaku korum itu soal di awal-awal kita menemukan bagaimana dulu ada kasus sapi impor yang melibatkan PKS termasuk ketua DPR yang drama politiknya demikian tinggi sampai harus benjol-benjol gitu kan di tiang dan tiang listrik gitu ya lalu kemudian juga ada kasusnya ketua komisi tiga gitu ya nah ternyata itu kan sebenarnya didramatisir juga sedemikian rupa seolah-olah ada alibi di dalamnya yang berkaitan dengan dia gak akan kesentuh loh karena dulu kan yang pidam protes proper tesnya dia tapi kemudian disentuh juga ada kasus menteri sosial dari PDIP artinya sebenarnya gak usah baper kalau kata kuncinya menurut saya ya kalau politis itu ingin dilihat lurus maka penuhi semua proses baik hukum maupun politik yang harus dia lalui ketika dia ingin jadi pemimpin dari sana dia bisa membuktikan apakah dirinya benar-benar kredibel atau tidak jadi ada empat strategi komunikasi politiknya yang pertama itu adalah tentang pengetahuan situasional yang harus dihadapi saya ini adalah calon pemimpin pengetahuan situasionalnya begini saya harus hadapi yang kedua kompetensi komunikasi bukankah di sana dia bisa menjelaskan segala situasi yang berkaitan dengan tujuan dia jadi yang berkaitan dengan hal itu juga aspek pada tujuan tujuan komunikasi politiknya apa ketika dia penuhi panggilan KPK menjelaskan kepada publik saya ini bersih loh ini kasus lama yang sebenarnya tidak relevannya dengan saya kalau bukti hukum menyebabkan hal lain terjadi maka manajemen kejemasan yang dia ingin tonjolkan kepada publik menjadi selesai terakhir Bu yang tadi saya singgung soal komunikasi KPK ke publik ini supaya publik tidak curiga KPK ini kok diam-diam tapi menghanyutkannya dalam konentasi negatif apa yang harusnya KPK lakukan komunikasi seperti apa ke publik sama halnya dengan kecepatan yang harus diterima oleh si calon tersangka terperiksa saya tidak mengerti bahasa hukumnya begitu juga yang harus dilakukan oleh KPK jadi kalau memang dia sudah mau memanggil selesaikan dengan cepat apa keputusan yang berimbas pada individu yang bersangkutan karena saya bilang ditunda pun akan menjadi masalah seandainya Cia Imin kepilih jadi wakil presiden nantinya omongan persepsi publik akan juga menyasar pada pertanyaan ah beneran nih KPK sudah kepilih pun masih di otak atik gitu kan apa baper nih gak kepilih calonnya misalnya gitu jadi semuanya gak akan selesai jadi antara ujung dan ujung dalam komunikasi politik itu di tengah-tengahnya yang sulit baik terima kasih Prof Lali ini juga ada pertanyaan terakhir buat Prof Ibnuprof kalau apa namanya soal penundaan calon presiden dan calon wakil presiden untuk ditetapkan di proses hukum gitu itu hukum pidananya ada kalau memang ada hukum pidananya bisa dijelaskan Prof Ibnuprof ya gini Mas Redi dalam hukum itu tidak ada penundaan 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 itu hanya kaitannya kebijakan oh kita punya gawe punya gawe kan berarti kan kita selesaikan dulu karena namanya suatu perbuatan hukum delik itu melekat pada pribadi mas orang jadi sampai kapanpun orang harus dimintai pertanggung jawaban hukumnya apakah dia sebelum menjabat apakah menjabat atau setelah menjabat disini kan saya sepakat tadi dari kacamata politik harusnya segera kita selesaikan karena kita itu krisis krisis keteladanan begitu Pak krisis keteladanan itu yang harus dilakukan sehingga cepat selesai cepat baik kalau iya iya kalau tidak tidak nanti yang lain kan gitu selesainya gitu itu pasal simpul saya baik menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini bahwa kalau memang ada yang tersangkut diselesaikan ya segera diselesaikan tersangkut atau tidak itu urusan hukum nanti biar apa namanya persidangan yang menentukan begitu tapi yang menarik kalau tadi yang disinggung Prof. Hypnu ini kan menyangkut juga dengan dirjen-dirjen dengan anak buahnya Muhammad Iskandar apakah ada yang bernyanyi atau tidak nah kalau bernyanyi apakah memang nanti menguntungkan untuk Muhammad Iskandar lagunya Sumbang atau enggak Sumbang atau enggak nah ini yang perlu menarik juga kita ikuti bersama yang berjalan nanti di persidangan-persidangan kasus yang sekarang menyeret beberapa pejabat di Kementerian Ternyata dan juga menjadikan Muhammad Iskandar sebagai saksinya dalam kasus itu baik terima kasih Bu Leli Prof Leli Prof. Hypnu Pakar Komunikasi Politik dan Universitas Nasional sudah berbincang juga Prof. Hypnu dan juga Pak Saud terima kasih sehat selalu Bapak-Bapak kita ketemu lain waktu ya Pak terima kasih sehat-sehat amin baik dan